Oke jadi untuk kali ini sahabat Tani ya Kita berkesempatan untuk melihat pengaplikasian Kita akan Hari ini kita akan melakukan penyeprayan Menggunakan pupuk Pupuk apa fungih? Kita akan melakukan pengaplikasian pupuk Juga fungih juga insek Melalui aplikasi penyeprayan Di usia tanaman tomat yang ke 53 hari setelah tanam Untuk pengaplikasian ini mas Obat-obatan ini juga pupuk ini apakah dilakukan Bebek berapa hari sekali Untuk jadwal yang digunakan Kalau jadwal yang saya gunakan 3 sampai 5 hari sekali Tetapi bisa juga karena Faktor kerlepotan Jadinya terkadang molor Bisa 7 sampai 8 hari Tapi Tetap saya sempatkan Maksudnya Kalau kasep Misalnya waktunya sekarang Kok belum hari ini Belum bisa Besok sore atau paginya Besok pagi Saya sudah saya sempat Ini kalau untuk saran Kalau petani mau mengikuti Itu lebih baik Rutin Itu 3 atau 4 hari sekali Atau seminggu Kalau untuk kerutinan Sebaiknya Belum-belum sebaiknya Maksudnya Lihat kondisi dulu Kondisi alam Dan cuaca dulu Kalau Ini kan Ada hujan Tapi tidak Sering Tidak sering Ini bisa 3 sampai 5 hari sekali Tapi kalau Hujannya itu Sering Sering Itu 2 kali sehari Untuk Mengantisipasi Pembusukan pada Daun-daun yang Sudah tidak Produksi Daun-daun yang Tidak produktif Yang belum Terpotong Oke jadi Intinya Saya petani semuanya Intinya Kita harus pandai Mengkondisikan Cuaca Jadi ketika Musim hujan Itu hujannya Sering terjadi hujan Maka pengaplikasian Via Spray Atau Pengendalian hama Baik fungi Maupun Insek Insek Baik Kami Sontol Pengaplikasian fungi Maupun Insek Itu lebih baik Intervalnya Itu dirapatkan Atau 2-3 2 atau 3 hari sekali Atau Atau Paling lama Itu 5 hari Sekali lah Jadi seperti itu Untuk Apa yang Disampaikan oleh Petani Tadi ya Oleh Mas Solik Tadi Jadi Ini merupakan Perawatan yang kita Lakukan untuk Tanaman tomat Ini di musim Yang Hujannya Ini terbilang Tidak terlalu Sering Hujan Jadi Disini Masih ada Masih sering Turun hujan Tapi Tidak terlalu Sering Tidak setiap hari Turun hujan Jadi Beberapa hari Sekali Kadang Turun hujan Kadang Panas Untuk Perbandingannya Mas Baik Kupuk Pungi Maupun Insek Ini Yang pertama Saya Aduk dulu Kupuk Tidak putih Ini Yang Bril Bukan Yang Kristal Sebagian Ada yang Memakai Untuk Spray Sebenarnya Yang Kristal Cuman Saya Pakai Yang Bril Yang Biasa Saja Yang Umum Dipakai Untuk Kocor Tapi Ini Saya Sepraikan Untuk Dosisnya Untuk KNO Tiga Putih Ini Saya Pakai Lima Sendok Yang Kemarin Saya Pakai Tiga Sendok Terus Ini Saya Tingkatkan Lagi Dosisnya Dua Tiga Empat Lima Ini Pakai Lima Sendok KNO Tiga Putih Terus Saya Campur Dengan MKP MKP Pak Tani Ini Kemasan Satu Kilo Ini Juga Saya Kasih Lima Sendok Ini Bebas Klor Ini Yang Sering Digunakan Untuk Pospat 52% Kalium K2O 34% Kalau Yang Ini Litrogen 13% Kalium 45% Jadi Kenapa Saya Menggunakan KNO3 Putih Dan MKP Ini 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 Adalah Maksud Saya Ini Untuk Saya Sendiri Nitrogen Ini Untuk Bagian Atas Yang Masih Membutuhkan Unsur Nitrogen Dan Pospat Ini Adalah Yang Masih Buah Yang Kecil Dan Bunga Ini Masih Membutuhkan Tapi Untuk Kalium Yang Bertujuan Untuk Pembesaran Buah Yang Bagian Bawah Yang Sudah Mulai Merah Itu Membutuhkan Kalium Dengan Dasis Yang Tinggi Jadi Saya Memakai MKP Dan KNO3 Putih Ini Saya Spray Satu Dua Tiga Empat Lima Masih Lihat Soti Lihat Saya Campur Dengan Bahan Aktif Tembaga Ini Tidak Bermerek Ini Buatan Sendirilah Salah Tapi Insyaallah Apabila Menyemprotkan Dengan rutin Insyaallah Aman Untuk Fungi-fungian Ini Umum Maksudnya Tidak Ada Tidak Ada Unsurnya Satu Tujuan Jadi Ini Untuk Fungi Tidak Ada Semisal Bercak Daun Memakai A Terus Keresek Memakai A Itu Tidak Ini Khusus Umum Berarti Ber Apa ya Berbahan Aktif Tembaga Kalau Yang saya Namakan Tapi Ini Pokoknya Biru-biru Pokoknya Seperti Meran Anak-anak Biru-biru Itu Ini Dosisnya Cuman Berapa ya 20-25 mili Per liter Tangki Kalau Dosis rendah Hanya 10-15 Ini Sudah Saya tinggikan Dosisnya Memakai 20-25 Masuk Yang Pari Masuk Banggan Dibong Gopro Loh Loh Hidup Jok Loh Dibu Yoi Saka Loh Ternyata Gow Nya Ternyata Neng Pari Abang Abang Keresek Bisa Dibilang Salah Satu Bisa Dibilang Ini Merupakan Salah Satu Inovasi Di Dunia Pertanian Yang Kita Lakukan Ini Merupakan Bahan Aktif Tembaga Tapi Tidak Ada Di Toko Ini Buatan Sendiri Jadi Mas Solik Memang Membuat Sendiri Kemudian Untuk Jika Sahabatan Ingin Bertanya Silahkan Tanyakan Di Kolom Komentar Nanti Kalau Langgan Kalau Sahabat Tani Ingin Bertanya Tentang Bagaimana Cara Membuat Dari Ini Bahan Aktif Gembaga Untuk Untuk Cara Pembuatannya Jika Sahabat Tani Ingin Membuat Nanti Kita Tanya Ke Petania Yang Menggunakan Ini Ini Merupakan Bahan Aktif Tembaga Terus Kalsium Kemudian Selanjutnya Untuk Kalsium Yang Digunakan Menggunakan Kalsium CNG Pupuk Kalsium Nitrat Ini 15 0 26 Unsurnya N15 NO 3 N 13 NH 4 N 2 P2 O 5 0 K2 O 0 Ini Larut Dalam Air 100% Larut Dalam Air Ini Saya Menggunakan 3 Sendak Tapi Setiap Penyepraian Saya Pasti Memakai Kalsium Untuk Meminimalisirkan Bokong Ireng Atau dalam Bahasa saya Bokong Ireng Jadi Nanti Kalau Kekurangan Kalsium Nanti Buah Tomat Itu Yang Bagian Bawah Itu Ireng Ireng Bahasa saya Ireng Ireng Jadi Untuk Menanggurangi Dan Juga Saya Tambahkan Java Green Ini Pupuk Mikro Kebutuhannya Sangat sedikit Setiap Penyepraian 3-4 Kali Penyepraian Saya Kasih Suma 1 Sendok 1 Sendok Sampai 1 Sendok Setengah Ini Ini Butuh Semua tanaman Butuh Nutrisi Mikro Tapi Sedikit Nah Ini Apa Ini Ini Kandungannya ZN 6000 PPM MN 2500 PPM Boron 400 PPM Sulfur 0,8 6 PPM MO Opemangan 20 PPM CU 7 PPM MGO 20% Nah Ini Untuk Kandungan Yang Ada Di Dalam Tapi Ini Dipakai Tapi Sedikit Ini Mutlak Butuh Tapi Cuma Dalam Skala Kecil Skala Sangat Kecil Oke Jadi Seperti itu Penjelasannya Untuk Merk dagang Ini Untuk Saya Betani Bebas Memilih Ini Hanya Salah Satu Contoh Merk dagang Yang Kita Gunakan Dan Ini Memang Yang Ada Di Sekitar Sini Dan Apa Saja Yang Kita Gunakan Hari Ini Sahabat Tani Untuk Merk dagang Itu Bebas Sahabat Tani Bisa Mencari Apa Yang Ada Di Lokasi Sahabat Tani Yang Penting Kandungan Juga Bahan Aktif Itu Sama Seperti Apa Yang Kita Gunakan Itu Kalau Sahabat Tani Mau Mengikuti Cara Yang Kita Lakukan Terus Masih Kita Campur Lagi Dengan Fumi Kemud Kemud Kocoknya Gitu Saja Biar Tidak Terlalu Homogen Homogen Ini Saya Kasih 25 Mili Per Tanggi Ini Dose Sakat Tinggi 25 Untuk Yang Sudah Berumur Sekitar 50 Seperti Mainan Anak-anak Berwarna Warni Untuk Insektisidanya Ini Saya Memakai Bahan Aktif Metomil Kemudian Disini Ini Metomil Ini Rasal Strawberry Asal Asal Insyaallah Kalau Rutin Saja Menggunakan Insyaallah Ya Tidak Matilah Tapi Setidaknya Mengusir Tidaknya Super Muli Ini Saya Juga Tinggi 25 Mili 25 Ini 25 Mili Per Tengki Ini Pakaran Terus Apalagi Mungkin Ini Saja Dulu Sementara Meskipun Banyak Tapi Saya Rolling Ringan 4 Sampai 3 Kali Oke Jadi Demikian Tadi Apa Satu Yang Digunakan Untuk Melakukan Pengaplikasian Kali Ini Ini Nanti Dimasukkan Kedalam Tengki Berkapasitas 16 Liter Iya Mas 16 Liter Tadi Sudah Untuk Dosis Takarannya Sudah Kita Campur Jadi Satu Kita Aduk Jadi Satu Kemudian Nanti Kita Masukkan Kedalam Tengki 16 Liter Kemudian Kita Kasih Perekat Juga Perekat Ini Kalau Dosis Rendah Kita Pakai 15 Sampai 20 Ini Pakai 20 12 Saja Biar Tidak Terlalu Banyak Ini 15 Ini Rasanya Wanya Bini Di Dalam Ini Teman Teman Ini Rasanya Wanya Bini Semoga Membawa Berkah Karena Tanaman Butuh Nutrisi Dan Butuh Perhatian Yang Lebih Ini Bukan Manusia Saja Yang Butuh Perhatian Tanaman Butuh Perhatian Kalau Kita Memperhatikan Tanaman Dengan Baik Nantinya Tanaman Akan Membalas Kepada Kita Dan Tidak 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 Saja Tidak ots selamat menikmati